Jokowi sebagai Kepala Negara mengakui 12 pelanggaran HAM berat telah terjadi di negeri ini. Mulai dari 65, 66, 82, 85, 97, 98, intinya 12. Terus, Votsnik mengapain sesudah pengakuan ini? Apakah ini pertanda komunis akan diperbolehkan hidup kembali? Atau ini sebagai jawaban visi misi janji Jokowi ketika kampanye akan menyelesaikan kasus HAM berat? Atau yang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Hari ini semuanya perhatian pada pengakuan Pak Jokowi sebagai Kepala Negara bahwa ada 12 pelanggaran HAM berat. Hal itu semuanya langsung merespon. Tentunya beragam responnya. Ada yang memberikan, oh ini bagus. Ada yang mengatakan, terus mau ngapain? Ada yang mengatakan, ah gak peduli ah. Atau bahkan ada yang menolaknya. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa dibalik dengan pengakuan 12 pelanggaran HAM berat tersebut. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Jokowi akui 12 kasus pelanggaran HAM berat dari 1965 hingga Aceh. Diceritakan di sini pada CNN sini, yaitu ada 12 dan di pemberitaan lainnya. Kemudian kita baca di Kumpas, Jokowi akui pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia. Judulnya mirip dengan yang ada di CNN, yang diberitakan 12 itu adalah Peristiwa 6566, Peristiwa Penembakan Misterius 8285, Peristiwa Talang Sari Lampung 89, Peristiwa Rumah Gedung dan Bosatis Aceh tahun 89, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 97-1988, Peristiwa Kelusuan Mei 98, Peristiwa Trisakti dan Semangi 1298-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 98-1999, Peristiwa Sampang KKA Aceh, Simpang KKA Aceh 99, Peristiwa Wasyor Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, Peristiwa Jambu Kepok Aceh 2003, Itu yang tertera. Kemudian kita lihat juga di antara, Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jadi judulnya mirip, Di detik agak berbeda. Aktivis 98 lilik HS, Pengakuan Jokowi atas HAM berat masa lalu, Langkah maju. Oh, ini mendapatkan sebuah apresiasi dari aktivis. Dan kita lihat di CNN juga, Kurban 65 respon Jokowi akui 12 HAM berat. Pengakuan saja tidak cukup. Itu kata kurban 65 yang merasa jadi kurban. Kemudian yang terakhir adalah, Di CNN Indonesia, Mahud MD, Penyelesaian tragedi 65 bukan untuk hidupkan komunisme. Oke, kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir saja, Selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Mahud MD, Penyelesaian tragedi 65 bukan untuk hidupkan komunisme. Ini adalah sebuah berita yang mungkin menjadi jawaban dari tadi. Jakarta, CNN Indonesia, Menko Paluka, Mahud MD, Menyatakan bahwa, Langkah menyelesaikan kasus pelanggaran hamperat pada tragedi 65 Bukan menghidupkan kembali komunisme. Berdasarkan hasil tim penyelesaian peristiwa 6566, Menurutnya pihak-pihak yang harus disantuni, Bukan hanya mereka yang dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, Saja, Mereka juga para ulama beserta keturunannya. Oh, semuanya tidak pada satu kelompok saja. Itu yang disampaikan Prof. Mahfud MD. Isu yang dulu rame, Peristiwa 65 ada yang menuding, Itu untuk menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya. Itu tidak benar. Kata Mahfud dalam konferensi pres pada siang tadi. Tidak benar. Itu mau memberi angin kepada lawan Islam. Ia juga menyampaikan pihaknya bersama tim penyelesaian non-judisial, Langgaran hamperat yang dibentuk berdasarkan kepres nomor 17 tahun 2022, Sudah menyelesaikan tugasnya. Hari ini, Mahfud menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi. Pada pokoknya, diskusi publik dan masalah-masalah yuridis dan pokok politik yang menyertai perdebatan mengenai penyelesaian pelanggaran hamperat masa lalu, Sudah berlangsung lebih dari 23 tahun. Jadi, sudah selesai. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengupayakan bahwa Pelanggaran hamperat tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh pelanggaran hamperat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Itu janji Jokowi. Dia juga menyatakan pemerintah menaruh simpati dan empati mendalam kepada korban dan keluarga korban pelanggaran hamperat masa lalu. Saya dan pemerintah berusaha memulihkan korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah berbagai berita yang ada, lebih khusus kita membacakan penyelesaian tragedi 65 bukan untuk hidupkan komunisme. Meskipun di tempat lain ada kritikan pedas dari korban 65, Akui 12 hamperat bagi Jokowi, pengakuan saja tidak cukup. Ini sebuah kritik pertanyaannya dari Martin. Martin salah satu yang dikatakan korban 65. Jokowi harus mengakui, tapi ini bukan yang terakhir. Permintaannya berlanjut. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ya, ini pertanda bahwa sebagai kepala negara sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi hasil program dari timnya, orang yang dibentuk tim. Sehingga dari pertanyaan awal ada tiga pertanyaan. Apakah ini sebagai akan memunculkan, menghidupkan komunisme? Maksudnya komunisme akan bisa hidup kembali? Atau ini adalah sebagai tahun semacam tahun apa itu hampir habis masa jabatan sehingga menyelesaikan apa yang dijanjikan? Atau mungkin yang lain. Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi, Prof. Mahut MD, sebagai pemerintah, sebagai kepala negara bagi Pak Jokowi, bahwa apa yang menjadi janjinya pada masa kampanye dahulu itu sudah terselesaikan. Bahwa akan menyelesaikan kasus hamperat yang terjadi. Ada 12 kasus hamperat itu terjadi di masa lampau. Mungkin ada yang bertanya, terus kalau sudah diakui, terus ngapain, sebagaimana tadi. Terus pengakuan saja tidak cukup. Apakah mungkin sebagian dari kalian juga mengikuti itu atau tidak. Ini sudah pengakuan sehingga ini untuk masa depan. Jadi pengakuan ini adalah memang terjadi sebuah problem pada pengelolaan negeri ini pada waktu itu sehingga masa depannya itu tidak akan terjadi lagi. Jadi, menjadi sebuah catatan besar tidak akan terulang lagi. mungkin mungkin juga kalian akan bertanya, kan Pak Presiden Jokowi tinggal satu tahun lebih sedikit sebagai Kepala Negara sebagai Presiden. Kan tidak akan ada sebuah kepastian Presiden sesudah Pak Jokowi karena di dalam Undang-Undang maksimal dua periode. Pecinta masa depan negeri. Dalam pengelolaan negara seharusnya pemerintah yang akan datang siapapun pemerintahnya dari partai manapun tetap ada kesinambungan dengan pemerintahan hari ini. Apa yang diputuskan oleh pemerintah hari ini merupakan lanjutan modal untuk selanjutnya. Jadi, ya tidak benar juga total menyalahkan pemerintahan lampau lama kemudian seakan-akan pemerintah dirinya adalah pemerintahan baru yang tidak ada hubungannya dengan lama. Keberadaan sebuah pemerintahan itu ya runtut meskipun diusung oleh partai yang berbeda ataupun ya simbolnya juga berbeda. Pecinta masa depan negeri apa yang menjadi perdebatan tersebut terkait dengan pemutusan itu maka tidak akan pernah selesai memang. Namun minimal ini bagi Pak Jokowi sudah menyelesaikan kasus hamperat. Selama ini memang tidak ada pengakuan bahkan ada semacam penulakan. Bahkan ada bahwa itu negara yang benar mereka yang salah. Dialektika ini tidak mudah untuk dihadirkan maksudnya perspektif rakyat, perspektif negara yang jadi satu. Tapi kalau ada terus kalau sudah mengakui mau ngapain itu yang menjadi hal yang perlu kita selesaikan. Jadi keberadaan Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut disambut analisa yang kedua adalah bahwa komunisme pada penyampaian Pak Mahfud Emri bukan berarti diperbolehkan untuk hidup kembali. Memang terjadi pro dan kontra hal itu. Partai komunis, komunisme. kalian kalau yang sedang kuliah menerima mata kuliah pengantar ilmu politik pasti akan mendapatkan materi salah satunya tentang ideologi-ideologi besar dunia. Semua ideologi pasti dibahas tetapi hal itu cukup menjadi sebuah pengetahuan yang tidak harus ditampilkan. Dan pada kesempatan ini bukan berarti rata Pramah Putemde untuk menghidupkan kembali tentang komunisme. Terus kalau begitu apa? Mungkin ada yang bertanya begitu. Pengakuan salah itu pada apa? Di senang yang perlu ada semacam titik temu tentang apa maksud dari pengakuan 12 pelanggaran hukum ham berat tersebut. Memang kalau orang Jawa itu kadang-kadang diakui saja cukup tidak harus kemudian tapi pasti ada yang mencari maksudnya ini sebenarnya apa maksudnya dan kemudian bertanya-tanya dan kemudian kalau bisa tidak cukup pada pengakuan saja. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Selain yang disampaikan Prof. Maaf Temde bahwa tragedi 65 bukan untuk hidupkan komunisme maksudnya juga tentang 12 tragedi pelanggaran ham itu juga sesudah ada pengakuan dari Pak Jokowi sebagai pengakuan ham berat terjadi di negeri ini kemudian mungkin juga ada yang bertanya terus siapa yang salah? Ya disitu Pak Jokowi mengatakan negara memohon maaf mengakui keberadaan hal tersebut jadi tidak mencoba menyalahkan oh ini pihak misalkan TNI oh ini misalkan pihak Polri oh ini misalkan pihak Sibil tidak tapi langsung negara ya keberadaan TNI Polri itu kan memang menyambung menjadi satu bagian dari sebuah kebijakan negara presiden tapi disini juga tidak muncul kalimat dari Pak Jokowi bahwa misalkan Pak Harto salah ataupun Pak kalau 2000 atau 1999 mungkin atau 2001 mungkin Bumega atau Pak Jokowi salah tidak 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 muncul seperti itu hanya terjadi pengakuan ham berat pelanggaran ham berat sehingga itu adalah merupakan sebuah titik bagaimana mencari sebuah solusi yang selama ini semuanya masih mengklaim dirinya adalah yang paling benar dan yang memberikan label tersebut adalah salah tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan ini sebuah upaya bagaimana semua pihak bisa menerima dan merespon masa depan saya dan pemerintah berusaha memulihkan kurban secara adil bijaksana tanpa melikasikan penyelesaian judisial jadi bahasanya Pak Jokowi disini adalah penyelesaian judisial kalau memang ada yang masih berproses memproses dipersilahkan tetapi bahwa negara melakukan pengakuan terhadap hamperat itu iya jadi ada sebuah kegiatan yang akan dihadirkan yaitu bagaimana para kurban itu akan disantuni semua yang jadi kurban akan disantuni tidak cukup pada misalkan satu pihak tapi semua pihak terus kemudian siapa yang salah ya disini tidak mencari kesalahan negara tidak mencari kesalahan tetapi cukup mengakui kesalahan dan semoga menjadi sebuah solusi terhadap para anak bangsa membangun negeri ini semoga menjadi solusi bagi semuanya dan menyiapkan masa depan kehidupan negeri yang sangat hidrukin berbini katunggal ini berbini katunggal ika ini menjadi sebuah kekuatan yang lebih hebat semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa selamat menikmati